Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Danih Apa kabar nih kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Kembali lagi di konten Daikas Dan pada video kali ini gue gak akan mereview Daikas Melainkan akan mereview Diorama ya Atau miniatur Yang kali ini yang gue review adalah Ini Motor series Bajai Jakarta Dari R-Craft ya Sebelumnya gue udah pernah mereview R-Craft ya Itu adalah bike seriesnya yaitu Becak Biru ya Yang seperti ini Nah kemarin gue beli lagi yang ini yang Bajai Karena yang Bajai ini lebih lucu ya Kalau kita lihat Jadi gue beli yang Bajai, ini sama-sama dari R-Craft ya R-Craft ini bikin Dioramanya Atau bikin-bikin figur gini Cakep banget sih menurut gue Makanya gue sampai beli lagi nih yang Bajai Oke kalau gitu kita langsung ke si Bajainya aja ya Yang si Becak kita pinggirin dulu ya Karena kita udah pernah review yang Becak ya Oke ini dia R-Craft Diorama yang membuat motor series Bajai Jakarta Skalanya 1 banding 64 Warna orange Nah ini gambarnya seperti ini siluetnya Nah ini bagian atasnya seperti ini Ini ada Instagramnya R-Craft Diorama Nah seperti itu ini untuk Tidak untuk anak di bawah 3 tahun ya katanya Iyalah jelas Diorama kan buat anak Buat 13 tahun ke atas ya harusnya Kita buka aja langsung Kardusnya seperti ini Cukup simple Dan dia pengirimannya Lumayan rapih ya Di dalamnya ditambahin bubble wrap Bubble wrap ini Biar melindungi si Bajai ini ya Oke kita langsung keluarkan Bajainya Nah ini dia Ini dia Bajainya Warnanya Orange seperti Bajai di Jakarta pada umumnya Cuma disini dibikin agak rusti ya Jadi gak bening banget Ini agak-agak dibikin kotor-kotor gitu Memang sengaja ya Karena ini kan di jalan ya Gak mungkin Bersih banget ya Jadi sengaja dibikin rusti gitu Dibikin dirty ya Nah seperti itu Nah kita lihat di bagian depannya Ini Ini bahannya semua dari Gak tau resin Gak tau 3D printing ya Pokoknya bukan Bukan die case ya Resin ya sepertinya Nah bagian depannya seperti itu Untuk lampunya di detail warna silver Dengan ban depannya Satu ya Karena Bajai Warnanya hitam Dan ini bannya gak bisa muter ya guys Gak bisa rolling Karena Ini emang fungsinya buat di foto aja Bukan buat mainan Nah seperti itu Kita ke interiornya juga Interiornya lumayan rapih ya Disini ada Bahkan ada ini ya Ada setangnya juga loh Nah itu ada setangnya juga di dalam Nah ada tempat duduk si supira juga Ada tempat duduk penumpangnya di bagian belakang Nah ini pintunya ada 4 ya Satu dua Tiga empat ya Lalu sampai disini ada detail Kayak apa namanya Ada detail detail ini ya Semacam kayak mobil-mobil Angkutan umum kan bisa ada detail warna Hitam dan tulisan-tulisan gini Di sebelah kirinya Lalu ada logo juga disini Ini detail juga lumayan Nah untuk kacanya ini Ini menggunakan Mika ya Mika tipis ya Ini hati-hati nih Kalau terlalu kenceng Mikanya bisa jebol nih Cuma lumayan oke ya Pakai Mika gini Nah ini Lumayan enteng ya Karena bahannya Juga dari resin Nah untuk bagian belakangnya Dia yang mendetail juga nih Lampu remnya Dan gak ada lampu sen sih Tapi sayangnya Dan disini Ada kaca Yang kacanya ini bolong Ini gak demikanya Ini bolong Bener-bener bolong Sama kayak ini juga bolong Nah seperti itu Nah untuk Presisinya Menurut gue Udah lumayan presisi ya Lihat Kita lihat Nah ini udah lumayan presisi Kanan sama kirinya Walaupun agak stance ya Bandnya Agak miring gitu Gak apa-apa sih Ya lumayan lah Nah seperti itu guys Warna atapnya ini Hitam ya Biasanya soft top ya Kayaknya bajanya sekarang Udah gak ada yang kayak gini Sekarang udah yang gas Semua yang warna biru Cuma lumayan oke Ini velaknya warnanya Orange Dengan ban warnanya Hitam Dengan base-nya warna hitam Nah base-nya seperti ini doang Cukup simple Oh ini ada Sedikit Bumper ya Bumper yang Terlihat lumayan detail ya Ada bumper gini Padahal kalau gak dibikinin Juga udah lumayan oke sih Menurut gue Jadi lumayan simple Si baja ini Cuma seperti ini Cuma detailnya udah lumayan oke Menurut gue untuk di foto-foto Dan presisinya juga udah lumayan bagus Kalau gitu Seperti videonya Sampai sini aja guys Jika kalian mau beli si Diorama ini Kalian bisa langsung ke Arcraf Arcraf Diorama Seperti ini Ini ada instagramnya disini Tuh Arcraf Diorama Kalian bisa langsung aja Tanya-tanya disana Kalau gitu Seperti videonya sampai sini aja Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan jika ada kritik Saran komentarnya Bisa komen aja di kolom komentar Jangan lupa juga Subscribe channel Hafiz Dhani Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Kalau gitu Gue Hafiz Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Bye Bye Bye